Presiden Jokowi Dodo kembali meresmikan rumah sakit di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat 11 Oktober 2024. Kali ini, Jokowi meresmikan rumah sakit maya pada Nusantara. Jokowi mengatakan bahwa setiap investor yang datang ke IKN selalu menanyakan keberadaan rumah sakit dan sekolah. Kini, Jokowi bisa menjawab dengan tegas bahwa ada rumah sakit maya pada Nusantara yang memiliki kualitas berstandar internasional. Investor dalam negeri maupun luar, karena kemarin kita telah masuk. Tiga investor besar dari Australia, kemudian Pilonik dari China dan juga Peknum dari Rusia. Selalu yang ditanyakan adalah dua, Pak, kalau saya pindah ke sini, anak-anak juga pindah ke sini, apakah ada sekolah? Yang kedua yang ditanyakan, kalau saya dan anak-anak, saya pindah ke Ibu Kota Nusantara, apakah kalau sakit, ada rumah sakit yang kualitasnya baik? Sekarang saya bisa jawab, ada, yaitu rumah sakit maya pada. Lebih lanjut, Jokowi meminta kepada PLT Kepala OIKN Basuki Hadimulyono dan Wakil Kepala OIKN Raja Juli untuk menyampaikan kepada investor bahwa rumah sakit sudah tersedia di IKN. Ia juga memastikan pembangunan sekolah di IKN juga sebentar lagi selesai. Saya sampaikan bahwa rumah sakit sudah ada, sekolah masih dalam proses, tapi juga setelah rakyat akan diselesaikan. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh maya pada grup dengan berkontribusi untuk memberikan confidence pada ASN yang ingin pindah ke Nusantara, masyarakat yang ingin pindah ke Nusantara, dan juga investor yang ingin investasi di Ibu Kota Nusantara. Untuk diketahui, Jumat 11 Oktober 2024, Jokowi juga meresmikan rumah sakit Herminan Nusantara di IKN, dan peresmian rumah sakit maya pada menjadi peresmian rumah sakit kedua di IKN hari ini.